Intro Banyak yang tidak percaya, gaji sopir Verdi Sambo Kuat Maruf mencapai puluhan juta. Namun, sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kalau sudah, mari kita lanjut. Sosok Kuat Maruf kini menjadi sorotan publik seusai dirinya terserep dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Verdi Sambo dan anak buahnya. Kini bahkan isu perselingkuhan antara Kuat Maruf dan Putri Chandrawati mengemuka dan viral di media sosial. Kuat Maruf diketahui sudah lama bekerja di keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ia pun mendapatkan gaji yang cukup besar dari pekerjaannya sebagai sopir pribadi. Kuat Maruf bisa mengantongi gaji 10 juta rupiah dalam satu bulannya. Bila dibandingkan dengan honor seorang PNS, jelas gaji Kuat Maruf lebih besar. Diketahui bahwa gaji PNS tahun 2022 untuk golongan tertinggi IVA sebesar 5,9 juta rupiah rupiah, bersumber pada PP15 tahun 2015. Bukan hanya berperan sebagai sopir, Kuat Maruf lupanya menjadi sosok yang dipercaya oleh Verdi Sambo. Kuat ternyata juga memiliki pengaruh yang cukup kuat dibandingkan dengan para Aju dan Verdi Sambo. Kuat Maruf kini juga ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Brigadir J. Spekulasi yang beredar, Kuat Maruf menjadi penghasut Verdi Sambo dan memberikan pernyataan kalau Brigadir J memiliki hubungan tersembunyi dengan Putri Chandrawati. Hal itu disebut menjadi awal mula kejadian yang menyebabkan Brigadir J tewas terbunuh. Dugaan hubungan terlarang antara Kuat Maruf dan Putri Chandrawati yang baru-baru ini mencuat pasca rekonstruksi dilakukan, sekaan menutup kasus dugaan kedekatan Verdi Sambo dengan AKBP Rita Yuliana. Kini Kuat Maruf harus menerima hukuman dengan ditetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atas keterlibatannya. Bagaimana tanggapan kalian? Demikian info singkat dari kami semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Sospol TV